Halo Brother, kembali lagi di channel GRIDMOTOR Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya Kali ini kita akan membahas pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang berhasil mengibarkan bendera merah putih di MotoGP Malaysia 2022 Namun sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dulu channel GRIDMOTOR Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang roda 2 Kalau sudah, mari kita lanjut videonya Pembalap Indonesia asal Gunung Kidul Yogyakarta, Veda Ega Pratama Berhasil mengibarkan bendera merah putih di ajang Idemitsu Asia Talent Cup Atau IATC 2022 saat MotoGP Malaysia 2022 Setelah terjatuh pada res pertama yang digelar Sabtu kemarin Veda Ega Pratama berhasil menebus kesalahannya kali ini Veda tampil impresif pada res kedua minggu pagi 23 Oktober 2022 Start dari posisi kedua, Veda sempat mendominasi jalannya balapi IATC Malaysia 2022 Veda sendiri mendapatkan perlawanan sengit dari pembalap Malaysia, Hakim Danis Di lima lap terakhir, Veda Ega yang memimpin jalannya balap mendapatkan gempuran dari pembalap tuan rumah tersebut Hingga memasuki dua lap terakhir, Veda sempat membuat kesalahan di tikungan pertama sirkuit Sepang Sehingga Hakim Danis berhasil mengambil kepemimpinan balap yang dipegang oleh Veda Ega Pratama Namun, Veda pun langsung bangkit dan berhasil menyelipnya kembali di tikungan terakhir sirkuit Sepang Persaingan ini berlangsung hingga lap terakhir Veda Ega Pratama yang berada di posisi kedua Melancarkan serangan terakhirnya di tikungan terakhir sirkuit Sepang Sayangnya, manuver Veda ini mampu ditanggulangi oleh pembalap tuan rumah Veda Ega Pratama pun harus puas menjadi runner-up Setelah kalah tipis 0,047 detik dari Hakim Danis di race kedua Idemitsu Asia Talent Cup Malaysia 2022 kali ini Dengan finish kedua di IATC Malaysia 2022 Veda menempatkan dirinya di empat besar kelas men sementara Veda sendiri berhasil mengoleksi 91 poin Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya seperti Reikat Fadila Finish di posisi ke-8 disusul oleh A. Andris Wanto dan Diandrati Hardika di posisi ke-11 dan ke-12 IATC 2022 pun tinggal menyisakan dua race lagi di sirkuit Mandalika Yang nantinya akan berbarengan dengan WSBK Indonesia 2022 pada tanggal 11-13 November mendatang Nah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman tentang performa para pembalap Indonesia Khususnya Veda Ega Pratama di ajang balap IATC 2022 Tulis di kolom komentar ya brother Baiklah, segitu dulu informasi yang kami berikan kepada kalian semuanya Jangan lupa di like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Bagi teman-teman semua Tonton juga video-video lainnya di channel Gridmotor Terima kasih dan sampai jumpa lagi Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat